Nama saya Agung, umur saya 38 tahun, saya penyintas skizofrenia. Pengalaman saya, saya masuk rumah sakit dan dirawat, pengalaman skizofrenia juga mendengar suara-suara seperti halusinasi terus ya halusinasi yang paling parah ya. Terus saya juga masuk rumah sakit, pindah rumah sakit, terus dikasih obat. Yang paling membantu sih istri saya dulu ya. Dia juga bantu ke dokter, konsultasi, dia cari tahu apa itu skizofrenia. Terus sejak saya juga punya anak, ya ngebantu juga jadi ada temen juga. Ibu saya juga bolak-balik ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter. Itu ada koses tiga tahun, tiga tahun jadi saya emang rawat jalan juga, rawat jalan terus. Pokoknya teratur minum obat aja deh, kalau mau sembuh. Obatnya tergantung dari dokter ya. Karena tiap orang beda-beda obatnya. Jadi nggak sama obatnya. Saya obatnya holandos. Tergantung juga ada milinya, ada yang 5 mili, 10 mili. Ada yang 20 mili, saya yang 10 mili. Dan fakta sih lebih ke ngantuk ya, ngantuk kayak. Terus, ya itu aja sih yang saya rasain ngantuk. Tapi memang ada yang anti cemas juga. Anti cemas. Alat berat? Alat berat itu adalah kalau relapse ya. Kalau kambuh gitu, kita kayak nggak sadar gitu. Ya nggak sadar, terus cemas, nggak bisa tidur, gelisah gitu ya. Ya itu yang paling... Kita nggak bisa, ini karena kita nggak sadar sih ya. Terjadi gitu ya. Pinter sudah selesai baru kita pikir, oh tadi kok kita kayak begitu gitu. Kalau kambuh gitu, paling kita emosi inisiatnya sendiri ya. Langsung cepat-cepat minum obat gitu. Terus ya udah. Ntar redak dengan sendirinya juga sih kadang-kadang. Berarti langsung sembuh begitu? Iya. Langsung minum obat terus diserahat ya udah sembuh. Nggak lepas dari obat ya. Itu emang yang paling vital sih. Dulu saya mikirnya nggak mau minum obat, nggak mau minum obat. Tapi itu perlu sih emang obat. Kalau kita nggak minum, dia lebih cepat kambuhnya gitu. Kalau untuk caregiver sih banyak-banyak sabar ya. Kalau untuk penderita, cari aktivitas, cari aktivitas gitu. Daripada pelamun-pelamun, jadi berhalusinasi. Mendingan cari aktivitas deh. Aktivitas apa aja ya, kita lakuin olahraga kayak. Terus kalau kita udah di rumah denger suara-suara, kita nonton TV kayak, denger musik kayak. Pokoknya cari aktivitas. Kalau diem-diem pasti relapse udah. Iya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!